Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan The Restoration Topic Project Dan kami adalah The Earth Oke guys, jadi gini Sebelumnya gue pengen kasih tau kalian bahwa Kita disini kondisi bengkel lagi banyak banget Namanya orang yang dateng ini diserbu proyek-proyek restorasi guys Gue gimana nih ya Antara seneng dan tidak seneng sih Kenapa gue bilang tidak seneng? Karena namanya proses restorasi itu adalah proses yang sangat harus detil banget Ditambah lagi namanya konten untuk membuat mobil restorasi itu tuh bukan suatu Hal yang mudah gitu ya guys Jadi gini guys, sebelumnya Tadi gue bicara soal gak seneng bukan gak seneng hatinya Tapi waktunya yang lama Dan itu jarang banget orang yang sabar menunggu Yang bisa bener-bener tuh nunggu banget Mobilnya digarap sama bengkel, perfect gitu Orang pada umumnya cuma pengen taunya tuh Ibaratkan yaudah gue mau restorasi tapi pengennya cepat Nah guys balik lagi namanya proses kerja itu tidak semudah itu Dan disini banyak banget yang ibaratkan miskom nih dengan kita Jadi bukan disini kita pengen ngelamang-ngelamain Tapi balik lagi ke pembahanan Dan tentunya proses kerja step by stepnya itu harus jelas gitu guys Jadi ini awal pembukaannya gue kasih tau bahwa di dunia otomotif Di dunia modifikasi, di dunia ya hobi ya seputar hobi Namanya mobil atau gak otomotif itu Yang menurut gue sekarang lagi tren tuh ada dua hal guys Jadi yang pertama itu soal modifikasi Modifikasi adalah proses dimana mobil standar Stop OIM Itu ditambah aksesoris yang bisa dibilang part-part modifikasi Entah partnya itu dari local pride atau partnya dari yang luar-luar gitu Build up build up partnya itu Tapi itu adalah apa ya gue bisa ngomong gimana nih Proses modifikasi ya Penggantian spare part standar menjadi custom Atau gak part luar gitu guys Jadi menambahkan spek ya Bukan berarti mengulang dan menjalankan si standar mobil ini Jadi itu namanya modifikasi guys Dan kalian harus bener-bener camkan baik-baik Yang kedua orang datang ke bengkel untuk melakukan di otomotif itu adalah dengan cara merestorasi Nah ini yang hari ini menjadi topik bahasan gue soal restorasi Apakah itu restorasi? Jadi gini kalian ada beberapa yang nonton gue yakin demen banget Pengen banget nostalgia sama mobil ketika anda kuliah Anda masih belum beristri mungkin atau bersuami Kalian tuh pasti punya kenangan gitu setiap manusia pasti punya kenangan Contoh gue punya kenangan ke apa mobilnya? Gue STLO guys Karena zaman gue zaman dulu sekolah SMA gue tuh pake STLO Sampai akhirnya sekarang gue udah punya workshop Gue punya bengkel Gue ngerjain modifikasi Gue punya bengkel chat Gue tuh mengenang gitu Bahwa kita tuh pengen memiliki hal yang sudah lampau itu Dibawa kembali terjadi Sampai akhirnya kita itu harus mencari mobil yang tahunnya tuh tua Bisa dibilang STLO itu mobil yang tahun 92 guys Dari 92 sampai 94 ya Itu namanya STLO Itu gue demen banget Kenapa gue bisa demen banget STLO? Karena STLO itu adalah salah satu Honda yang bicaranya soal model itu long lasting banget guys Itu buat gue Tapi gak tau persepsi kalian Dan tentunya buat yang lain-lain banyak banget yang nanya-nanya kesini Dan dateng kesini juga Corolla Grid Corolla Toyota Twin Cam Corolla Kebo Wah itu banyak banget yang dateng kesini untuk nanya-nanya Honda IF Wah itu banyak banget Oke Balik lagi ini adalah proses restorasi Yang ibaratkan kalian bisa lakukan di mobil-mobil tua Dan tentunya kalau proses restorasi itu adalah Dengan cara kita mengembalikan semua fungsi normal Dari awal terciptanya mobil itu dari pabrik Kita balikin ke setelan pabrik Alias dari masalah bodi Dari masalah catnya Dari masalah kaki-kaki Dari masalah mesin Itu kalian bener-bener harus membalikan posisi ke Nosnya Alias New old stock Ya Jadi bedanya modifikasi dengan restorasi itu ada di titik itu guys Jadi kalian itu harus memahami banget Kalian itu Membeli mobil Melakukan hobi kalian itu untuk apa? Merestorasi Atau modifikasi Jadi kalian juga patut Apa nih Ikutin banget ya Karena namanya kalian ke bengkel itu Kalian harus bener-bener Punya apa nih Keputusan yang sangat Dalem Sebelum melakukan Proses dua itu gitu guys Itu saran dari gue Dan kalau di proses restorasi Yang gue akan sekarang lakuin Karena Di bawah gue lagi Nerima jujurnya ada tiga mobil guys Yang restorasi dari bodyshell 0 Gue langsung bocorin ada Honda Estilo Ada BMW E30 Ada Toyota Grid Corolla Jadi Itu tiga mobil yang line up Dan sudah booking banget Parkir di earth Yang mau digarap dari 0 Pasti kalian itu penasaran gitu Bang kalau Proses restorasi itu Angkanya sekitar berapa Gini guys Gue langsung kasih tau Rata-ratanya Ini bisa angkanya itu lebih dari ini Yang gue sebutkan Bisa di bawah yang Kita lakukan juga gitu guys Jadi macem-macem ya Jadi gue gak mau disini Ngejudge angkanya harus gitu Enggak Tapi kalau di earth sendiri Kalian bisa Start up dari 40 juta Kenapa kita ngomong 40 juta Karena guys Balik lagi Semua spare part di mobil kalian Itu harus turun Dari mulai wilayah perkacaan Dari mulai wilayah perkaretan Dari wilayah permesinan Dari wilayah Perinterioran Jok Dan itu tuh ribet banget Dan banyak banget Kancing-kancing yang harus kita lepas Dan tentunya Untuk mengingat kembali Bawat-bawat yang kita lepas Itu perlu banget Proses Ditambah lagi Dengan adanya part 1 Dengan part lain itu Yang kita harus Ulang-ulang fitting terus guys Kalau gak akan maksimal gitu Jadi itu Biaya yang biasanya Earth lakukan Jadi Kalian gak perlu capek-capek DM lagi ke Earth Itu berapa sih bang Biayanya kalau restorasi total Dari nol Kita kasih tau Rata-ratanya sekitar 40 juta guys Kenapa angkanya segitu Ya karena kita juga bisa memperlakukan Mobil kalian Dan membuat mobil kalian Seperti baru Dari mulai Interior Contoh Banyak banget Yang kemarin kesini tuh Dateng bawa Toyota Kijang guys Toyota Kijang itu Tahun 90an Oke Sekarang kita beli mobil Dari luar gak apa-apa Begitu kita copotin Ternyata dalemannya Karat semua Kita gak ada yang tau Jadi balik lagi disini Gue juga akan menjelaskan Sedikit-sedikitnya Bagaimana proses restorasi itu Akan terjadi Dengan kategori yang Dari Nol Persen ya Dari body shell doang Gue sebutnya disini Pertama-tama Kita lepasin dulu guys Kita coba mesin dulu Setelah mesin udah nyala normal Semua Kita lepasin Dari mulai eksterior Dari mulai interior Dari mulai Perlampu-lampuan Yang tadi gue sebutin Itu kita lepasin semua Pokoknya bener-bener Sampai nol Dan bodinya pun Kita akan gantung Di satu Apa nih Galangan gitu ya Kita nyebutinnya disini Namanya panggangan babi guys Bukan babi ngepet ya Tapi Emang nama alat itu Biasa kita sebut Panggangan babi Memisahkan Antara wilayah kaki-kaki Dengan body shell Dan interior pun Udah di take out Posisinya guys Itu kita lepas semua Dari situ Kita bisa tau Posisi mobil itu Ada karat Di wilayah mana aja Apakah body mobil itu Lempeng Apakah Dengan adanya Karat-karat ini Kita harus mengganti Body partnya Atau kita bisa Tambah sulam Jadi itu ketauan semua Dari Panggangan babi itu Nah kenapa Biayanya bisa Angkanya segitu Karena balik lagi Ya itu mah Ibaratkan kita tuh Mandi tuh sebadan-badan guys Bukan yang cuman Kita kayak cuci tangan Kita Cuci rambut gitu Di salon Enggak Tapi kalau kita Body shell dari nol Kita copotin semua Sampai mobil itu digantung Dan akhirnya kita Sudah mengecek karat Sampai nol ras Ya Nol persen karat Kita lakukan yang namanya Proses anti-karat Ke platnya Body shell Semua kita pasti anti-karat Ditambah lagi guys Jangan lupa Ada finishing Sebelum epok Si mobil namanya Manny Ya jadi Manny adalah Salah satu obat Cairan sebelum cet Base coat gitu ya Itu tuh bisa menahan Karat ya Untuk ke wilayah-wilayah Besi Jadi menutup Pori-pori si besi itu Dan ini tuh Penting banget Manny nya yang kalian Pakai sebelum Pengecetan total Jadi itu adalah Trik-trik yang akan Kita lakukan Dan earth yang Lakuin Dalam restorasi Mobil Dari 0% itu Jadi prosesnya Banyak banget guys Udah nyopotin Kita cek karat dulu Kita Manny in dulu Kita Poksi lagi Kita Lihat permukaannya Masih lempeng atau tidak Kita ketok-ketok tuh Wah jadi Banyak banget guys Dan Gue rasa Kalau prediksi Kalau kita ngecek karat Dari 0 itu Bisa memakan waktu Sekitar 1 bulan full Ya bisa lebih lama Bisa lebih cepat Tergantung kerusakan Dari basic mobil Yang kalian beli Ditambah lagi Setelah proses itu Kita pengaplikasian Base coat dulu nih Cetnya nih Pen dulu nih Ceret Udah kita Cet Kita lihat lagi Kita ulang lagi Ngelihat nih Ngecek Permukaannya sudah lurus Belum Kalau belum lurus Berarti ada Waktu Untuk pengulangan Pekerjaan gitu Jadi Bicara kalau soal Restorasi Sebenarnya kayak Customer-customer Kita disini Gue gak mau Ibaratkan customer Yang mematok waktu gitu Karena Balik lagi Gue daripada Ngejual janji manis Doa ke customer gue Gue mendingan Gak usah Kalau kalian Ibaratkan bener-bener Mau bikinnya Pakai hati Mobil kalian Waktu itu Gak menentu Tapi Pada umumnya Rata-rata Sekitar 4 bulan Sampai 6 bulan Itu selesai Nah cuman Daripada Kita kerjain mobil Udah prosesnya Banyak Capek Di buru-buru Gue mendingan Gak usah Ngerjain gitu Jadi balik lagi Ini adalah Salah satu yang Hal-hal yang mungkin Gue harus Sampaikan ke kalian Dan perlu banget Kalian tau guys Bukan Disini gak mau Ngerjain mobil Sembarangan Tapi balik lagi Waktu Proses Step by step Itu sangat menentukan Untuk membangun Mobil restorasi Jadi Intinya gue Sampaikan disini Bahwa Itu adalah Sebuah proses Restorasi Yang kita Biasanya lakukan disini Ditambah lagi Namanya manusia Itu gak akan ada puasnya Ketika proses Restorasi Selesai guys Biasanya Customer-customer Gue tuh ngomong Vin Mobil udah bagus semua Gimana Kalau kita Nambahin spare part Contoh part Modifikasi Ah pasangin lipsnya Contoh kayak Estilo Pada umumnya Ah gue mau pakein lips pun Gue mau pakein lips mugen Gue mau ganti Kayak kakinya Pake Coilover Gue mau kasih perdam Kita mau kasih ini Jadi balik lagi Gini Waktu yang tadi Pertama kali Ucapin Empat bulan Apakah Bener-bener terjadi Empat bulan Nah kalian boleh Bantu mikir Jadi itu Kalau ibaratkan Kita ngelarinya Di enam bulan Atau tujuh bulan Salah di kita Atau salah di customer Bukan berarti Gue mau menyalahkan customer Tapi balik lagi Kita maunya Ya Ini ngebangun mobil Itu gak sembarang Kita yang rakit orang Bukan robot Tambah lagi Part-partnya itu Yang nambah terus Pekerjaannya Belum settingnya Belum masangnya Belum pemilihannya Belum pemesanan barangnya Jadi balik lagi Disini kalau untuk Perihal Restorasi Modifikasi Guys Tolong kalau tanya gue Jangan berdasarkan waktu Karena gue udah capek Ngadepin customer-customer Atau gak Request kalian Yang ibaratkan Nambahin kerjaan terus Tapi gak mau ngertiin Masalah waktu gitu Kita capek banget disini Jadi balik lagi Disini bukan yang gak mau Ngerjain mobil kalian cepet Atau gimana Disini si kon Bengkel penuh terus Jadi Apa ya Gue gak mau diburu-buru Ngerjain disini Karena proses restorasi Dan modifikasi itu Bener-bener Yang gak bisa sembarangan Guys Gue kasih tau prosesnya Seperti tadi Kalau ada yang belum jelas Kalian boleh Ulang lagi videonya nih Karena ini proses yang Sangat penting Menurut gue ya Jadi Sebelum kalian Melakukan tindakan Ambil keputusan Untuk memodifikasi Atau restorasi Kalian perlu curhat banget Ini proses yang Sangat penting Kalian ketemu Dengan owner-owner Bengkel yang Senada dengan kalian Aliasa hati Kalian tuh enak Tuker pikirannya Kalian tuh Nyambung dulu Kalian bisa ngobrolnya tuh enak Itu yang kunci utama Bukan seberapa bagus Bengkel Seberapa banyak duit Kalian Enggak sebenernya Tapi komunikasi itu Penting banget guys Jadi Itu adalah salah satu Untuk mengetahui Suatu tempat Atau bengkel Dan Itu suatu Apa nih Salah satu hal yang bisa Membuat mobil kalian Itu maksimal banget guys Jadi balik lagi Soal restorasi Dan modifikasi Lebih tepatnya Ke restorasi Ini Gue jelasin kalian Itu tekniknya Dan tentunya Buat kalian juga Yang kalau mau Merestorasi Mobil kalian Kalian boleh Cek instagram kita Guys Di At Earth Underscore Premium Karena kita banyak banget Paket-paket juga Yang bisa Kita sampaikan Dan kalian dapat Dan tentunya Kalau Bicara Soal tempat disini Emang kita penuh guys Tapi bisa kita Bicarakan Dan kita pertimbangkan Jadi Mungkin topik gue Soal podcast Restorasi Bah Restorasi Aduh Sampai capek Gue ngomong Hari ini Segini dulu guys Karena Ya buat gue Sebenernya Suatu Proses Restorasi Itu gak Cuman melulu Dari soal Pembahanan Yang harus Selalu bagus Bahan emang Menentukan guys Tapi Bahan waktu Kesabaran Komunikasi Dan apa nih Ya Ujung-ujungnya Uang sih Iya kan Kita gak bisa bohong guys Karena Kita tuh bisa Membeli proses itu Hanya dengan uang Dan kesabaran itu Jadi itu juga Pertimbangan buat kalian Bukan berarti Kita disini Pengen ngasih semahal-mahal Kita bisa disini Buat kalian Enggak Tapi emang Bahan yang kita tebus Itu bener-bener Proper banget Bukan yang sembarang-sembarang Cet Karena kita pikir Kalau proses restorasi Kita tuh yang sebagai bengkel Udah capek Nyopot-nyopotin Part-part Bodi mobil kalian Part-part Semua mobil kalian Kita tuh capek Udah nyopotin semua Tapi kalau Aplikasinya Pakai bahan yang murah Sehingga tidak maksimal Hasilnya Itu kayaknya kita capek banget Bisa ngulang lagi Bongkar lagi Ngecat lagi Dan kalian tentunya Budgetnya double-double Jadi kalau buat gue Saranin kalau bisa Kalian langsung semua All in Jadi kalian pakai mobilnya tuh nyaman Pakai mobilnya tuh serasa Kayak mobil baru Walaupun ya Jangan Membandingkan contoh Kayak BMW E30 Dibandinginnya sama F30 Itu udah nonsense banget gitu guys Berarti itu kalian sama aja Bukan penikmat mobil nostalgia Restorasian Atau enggak Bukan entusias mobil gitu guys Kalau kalian punya pemikiran Membandingkan E30 dengan F30 Itu gak mungkin bisa guys Jadi Balik lagi topik gue Seputar restorasi Seperti itu guys Mudah-mudahan ini Bermanfaat Buat kalian juga Dan tentunya Kita sharing ilmu Yang seperti tadi gue bilang Proses-proses restorasi Itu seperti apa Dan sampai kalian juga Harus ngobrol dengan Owner-owner bengkel Temukan bengkel-bengkel Yang cocok Untuk kalian pegang Buat kita disini Semua bengkel itu sama Hanya saja Komunikasi itu penting Jadi itu penting banget guys Ya Mungkin topik gue soal Restorasi Dan podcast gue hari ini Segini dulu Thank you for watching And be the best On it guys See ya Sampai jumpa